Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel, saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 3 Episode 4, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Luo Feng yang berhasil mengalahkan Mo Kiong dan Dior, kemudian keduanya dibantu oleh Raja Dewa, tapi sebelumnya Mo Kiong sudah terlanjur melakukan penghancuran Diori. Namun akhirnya Luo Feng dapat mengalahkan Raja Dewa dengan bantuan Master Aturan Tertinggi. Setelah itu Luo Feng meminta kepada Master Aturan Tertinggi untuk menghidupkan kembali kapak besar. Setelah itu Luo Feng berbicara dengan Dior yang meminta agar Luo Feng memberikan pengampunan buat dirinya dan keluarga di miniatur alam semesta miliknya. Luo Feng berpikir sejenak, baiklah, pindahkan istri dan anak-anakmu ke miniatur semesta dewa sejati lainnya, jadi aku akan melihat apakah Master Peraturan Tertinggi mengizinkan miniatur alam semesta itu ada. Jika aku berhasil pergi, maka miniatur alam semesta itu akan dilepaskan. Selesai, jika aku tidak bisa meninggalkannya, aku harus menelannya. Mendengar itu, Dior tidak punya pilihan selain mengangguk, manusia, terima kasih banyak. Sementara itu pada waktu yang sama, di alam semesta kecil Dior, jeritan serak terdengar, aku tidak ingin kamu mati, aku tidak meminta apapun selama bertahun-tahun, aku hanya berharap bahwa alam semesta kecil kamu ada di sana, reinkarnasi sakti kamu masih ada, dan dapat menemani kami, ibu dan anak, aku juga akan puas. Namun, sekarang kamu baru saja kembali, kamu akan dipisahkan lagi, dan bahkan alam semesta kecil kamu akan hancur. Ayah, mungkinkah kali ini, bahkan kamu tidak bisa menjaga alam semesta kecil kita lagi? Dikan juga memanggil, Linglan, Kaner, aku tidak akan meninggalkanmu. Namun, bahkan Raja Dewa tidak dapat menjaga alam semesta kecilnya, bagaimana aku bisa menyimpannya? Aku hanya berharap bahwa Master Peraturan Tertinggi tidak akan membunuhku dan menunggu itu, meninggalkan Dewa Sejati, meninggalkan alam semesta kecil untuk membuatmu tetap hidup, aku tidak punya apa-apa lagi untuk diminta. Ucap Dior, tidak, aku tidak akan meninggalkan alam semesta kecilmu, dalam hidupku, jika aku hidup cukup lama, biarkan aku mati di alam semesta kecilmu, oke. Mendengar itu Dior pun sangat sedih melihat istrinya yang menangis, tetapi dia hanya bisa menggigit bibirnya, dan tidak bisa membuat perubahan apapun. Dia benci, dia benci mengapa dia tidak bisa lebih kuat, dan mengapa dia tidak bisa melindungi orang yang paling penting. Tidak bisa didamaikan, Kaner, jaga ibumu. Ucap Dior sambil mengangkat kepalanya, tapi air mata masih perlahan mengalir di pipinya. Ayah, apakah benar-benar tidak ada yang bisa aku lakukan? Dikan tidak ingin meninggalkan ayahnya seperti ini. Sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dior berkata dengan getir, aku hanya bisa berharap bahwa, master peraturan tertinggi akan membiarkanmu pergi. Dior, biarkan aku tinggal, aku tidak tahu bagaimana aku bisa hidup tanpamu. Ucap Ling Lan sangat kesakitan hingga suaranya serap. Ling Lan, Hil adalah dewa sejati yang diharapkan untuk menembus tingkat kekosongan. Pada saat itu, kamu akan terus hidup. Kamu tidak perlu dikubur dengan alam semesta kecilku. Tidak, Dior, aku tidak bisa mendengarkanmu kali ini. Bertemu denganmu di kehidupan ini adalah berkah terbesar aku. Jika ada kehidupan berikutnya, kita akan menjadi suami istri. Setelah Ling Lan selesai berbicara, dia ingin meledakkan dirinya, Dior segera mengerahkan asal alam semesta untuk menekannya. Ling Lan, maafkan aku, maafkan aku karena egois sekali, ini terakhir kalinya. Dior memejamkan matanya dan berkata, ambillah. Segera, dua penguasa alam semesta melangkah maju dan membungkus Ling Lan dan Dikan dengan kekuatan sakti. Tidak, suamiku, jangan bawa aku pergi, jangan. Ling Lan menjadi gila dan ingin berjuang, tetapi dia tidak bisa berjuang untuk melepaskan kekuatan sakti penguasa alam semesta. Pada saat ini, tingkat kultifasi Dikan yang tidak ada peningemkatan, diam-diam mengambil langkah maju. Dior memandang putranya, yang tidak dapat menembus reinkarnasi tanpa akhir, dengan terkejut, tetapi dia tidak ragu-ragu. Segera, para dewa tak berdaya yang tak ada habisnya berbondong-bondong langsung ke Dikan, mengubah semua kekuatan sakti Dikan menjadi kekuatan sakti penguasa alam semesta. Ayah, jangan khawatir, anak itu menjadi lebih kuat, aku pasti akan bekerja keras untuk melindungi ibuku. Dikan meneteskan air mata, tetapi matanya sangat tegas. Bagus, bagus. Dior memandang putranya dengan lega, dan di bagian samudera semesta, seberkas cahaya berbentuk pita terbang dengan kecepatan tinggi, bergegas ke alam semesta kecil yang dekat dengan alam semesta aslinya. Dan cahaya ini adalah menara bintang. Luo Feng sedang mempelajari baju besi Morosa saat ini. Baju besi saat ini telah dibuktikan. Morosa terus mengaktifkan pola rahasia dari baju perang, dan Luo Feng mempelajarinya di ruang warisan sungai Duandong, setiap kali dia memahami sedikit pola rahasia. Pada 10.000 kali laju aliran waktu, Luo Feng bahkan bisa membangun bagian dari baju besi. Namun, bagian dari baju besi ini tampaknya, tidak dikenakan langsung pada tubuh, dan tampaknya kurang. Kemudian Luo Feng juga, tidak mencari apa yang kurang, dia percaya bahwa, selama dia terus belajar secara mendalam, dia akan dapat mengetahui apa yang kurang. Pada saat ini, menara bintang dengan cepat mendekati alam semesta kecil. Dan alam semesta kecil ini adalah, yang terjauh dari alam semesta aslinya, dan juga alam semesta terbesar, ini adalah alam semesta kecil Raja Dewa, yang jaraknya lebih dari 1 triliun tahun cahaya. Kemudian Luo Feng juga mendekati alam semesta kecil ini, untuk pertama kalinya, dan ketika dia merasakannya dari dekat, Luo Feng hanya bisa menghela nafas, alam semesta ini benar-benar terlalu besar. Menurut informasi yang diperoleh Luo Feng, alam semesta ini berukuran 7.869,3 miliar tahun cahaya. Jika alam semesta primal, dibandingkan dengan matahari, maka alam semesta Raja Dewa ini, dapat dibandingkan dengan bumi, sedangkan alam semesta kecil Luo Feng dari Dewa Sejati Abadi, hanya dapat dibandingkan dengan bundukan kecil di bumi. Luo Feng memandang Morosa dan Sue Kiong, menurut master peraturan tertinggi, dia akan membantu kita menekan kehendak semua yang kuat, sehingga mereka tidak dapat mendatangkan kebaikan asal usul alam semesta. Lanjutkan, ketika suara Luo Feng jatuh, Morosa dan Sue Kiong secara bersamaan menembakkan benang yang tak terhitung jumlahnya, melewati menara bintang dan terhubung dengan alam semesta kecil Raja Dewa. Karena Luo Feng tidak ingin Raja Dewa tahu bahwa, dia memiliki dua raja sektor binatang buas, dia membiarkan mereka berdua menelan asal usul alam semesta di menara bintang. Segera, sejumlah besar asal langsung ditelan ke Morosa dan Sue Kiong, di sepanjang benang sutra. Dan pada saat ini, Raja para Dewa juga menyadari bahwa, segera, kehendak mendatangkan kebaikan asal usul alam semesta, membuat Morosa dan Sue Kiong, hampir tidak dapat menelan asal. Morosa berkata, Tuan, kehendak Raja Dewa ini terlalu kuat, kita hanya bisa menelan sumbernya dalam jumlah yang sangat kecil. Jika kita ingin menelan semuanya, aku khawatir, bahkan menghabiskan waktu satu reinkarnasi, kita tetap tidak akan bisa menelannya. Sedangkan pada saat ini, gelombang keinginan menyapu, manusia, kamu berani menyinggung saya. Terdengar suara yang menggema di telinga Luo Feng. Luo Feng berkata dengan lembut, tetapi suaranya menyebar puluhan miliar tahun cahaya, yang mulia, karena aku terlanjur telah menyinggung kamu, maka aku harus menyinggungnya sampai akhir. Karena Raja Sakti Ki mengatakan bahwa, dia tidak akan pernah mati, Luo Feng tidak akan bersikap lunak pada Raja Sakti Ki ini. Begitu Luo Feng selesai berbicara, gelombang kuat menyebar dengan cepat, menutupi seluruh alam semesta kecil Raja Sakti dalam sekejap. Sama seperti gelombang lain dari Raja Dewa muncul, dia langsung terguncang oleh gelombang yang kuat. Pada saat yang sama, efisiensi menelan Morosa dan Sue Kiong, tiba-tiba menjadi lebih meningkat. Sue Kiong berkata, aku pikir hanya dalam satu hari, aku bisa menelan semua sumbernya. Kemudian Morosa pun tersenyum, hanya saja aku mengira, kalau aku bisa menelannya dalam tiga jam. Sue Kiong juga tersenyum, bagaimanapun, para pendahulu telah menjadi Raja untuk waktu yang lama, meskipun alam berada pada tingkat yang kekal, tetapi kehendak telah lama disaktikan. Secara alami, efisiensi menelan tidak sebanding dengan saya, seorang dewa sejati ruang hampa yang baru saja menjadi Raja, dan baru saja mencapai tingkat abadi. Saat itu, Luo Feng juga menggoda, Morosa, sebagai senior, kamu harus menjaga junior kamu. Ucap Luo Feng sambil tertawa. Haha, tuan, aku akan membiarkan beberapa asalnya keluar. Ucap Morosa sambil tertawa. Sue Kiong juga tersenyum dan membungkus sedikit, terima kasih tuan dan senior atas perhatianmu. Kemudian ketiganya saling memandang dan tertawa. Sin kemudian berpindah ke benua asal, di ibu kota negara Ki. Dan saat ini di sebuah aula yang megah. Sial, ucap sosok besar yang duduk bersila di atas tahta, master peraturan tertinggi ini, benar-benar penuh kebencian. Dengan potensiku, aku memiliki setiap kesempatan untuk melampaui Raja Dewa. Kemudian dia memejamkan mata untuk mengeluarkan kesakitannya, dalam dua jam paling lama, asal usul alam semesta kecilku akan ditelan. Iya cu, tiba-tiba sebuah suara datang dari luar pintu. Ki Yan, ucap sosok besar itu melanjutkan, masuklah. Pada saat ini, sesosok muncul di Yang Mulia. Sosok ini juga besar, tetapi berbeda dengan Yacu dengan tubuh kuda. Dia memiliki kepala yang mirip dengan harimau, tetapi rambut di sekitar mulutnya sangat panjang. Dia memiliki tubuh serigala, tetapi dia berdiri tegak dengan empat lengan, dan delapan belas ekor yang panjang. Iya cu, apakah master peraturan tertinggi masih menyerang kamu? Tanya Ki Yan berkepala harimau dengan cemas. Iya cu menghela nafas, master peraturan tertinggi telah berusaha keras untuk mencegahku memiliki kesempatan untuk menerobos. Sayangnya, jika pohon ek masih ada, tiga Raja Dewa Kerajaan Ki akan mengambil tindakan bersama, dan master peraturan tertinggi tidak akan ada hubungannya dengan kita. Ucap Ki Yan sambil menghela nafas. Saudaraku Luo, ucap Yacu berkata dengan getir, lima orang di negara Luo berani bergabung untuk menghadapi saudara-saudaraku di tanah kehancuran. Suatu hari, aku akan membunuh mereka dan menghancurkan negara Luo. Mendengar itu, Ki Yan menghela nafas, kerajaan Luo terlalu kuat, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Sekarang alam semesta kecilmu telah ditelan oleh Raja Sektor Binatang Buas. Negara Kuki, situasinya benar-benar tidak optimis. Saudara Kian, aku akan memberi kamu gelar Dewa Raja Ki di masa depan. Kata-kata Yacu berhenti, alam semesta kecil akan dihancurkan, aku tidak memiliki akar di samudera semesta, aku akan bereinkarnasi, dan itu diperkirakan akan membutuhkan tiga reinkarnasi. Kanan atau kiri, kerajaan Ki hanya bisa mengandalkanmu. Oke, aku pasti akan melindungi negara Ki dan menunggumu kembali. Kata Kian dengan tegas. Oke, Yacu mengangguk, ngomong-ngomong, apa si Guo tahu tentang itu? Maksudmu, manusia itu memiliki aura buku rahasia volume 9 jilid, yang unik dari negara gaib, yang dihancurkan oleh negara. Aku sudah memberi tahu mereka. Kian berhenti sejenak, kalau begitu si Guo akan memikirkannya sendiri, kami tidak khawatir. Keduanya kemudian tidak banyak bicara, hanya menunggu dengan tenang. Dua jam kemudian, terdengar desahan, alam semesta kecilku hancur, saudara Kian, Ki Guo terserah padamu. Jangan khawatir, meskipun hanya aku, Luo Guo tidak akan berani menyentuh negara Kiku. Saudara Kian, sebenarnya, bagian tersulit dari negara Ki kami selalu, kamu adalah pendiri negara Ki. Tanpa kamu, tidak akan ada saya. Banyak orang mengatakan bahwa aku jenius, tetapi hanya aku yang tahu ada apa. Jenius, kamu memberi aku lingkungan bagi saudara Kuluwo untuk tumbuh. Yacu menghela nafas, dan melanjutkan, saat itu, aku hanyalah dewa kehampaan sejati, dan aku secara tidak sengaja menyinggung dewa iblis dunia. Dewa iblis dunia, betapa putus asanya aku saat itu, aku tidak menyangka bahwa kamu akan membela aku saat itu. Tahukah kamu betapa bersemangatnya aku saat itu? Saat itu, aku memutuskan bahwa, meskipun aku harus melakukannya dan mengorbankan hidup aku, untuk negara saya, aku akan bersedia. Pada saat itu, kamu sudah menjadi anggota negara Ki saya, dan senjata dewa iblis dunia itu terlalu banyak. Bagaimana aku bisa membiarkan dia berurusan dengan kamu? Kian juga menghela nafas, pada awalnya, tindakan aku yang tidak disengaja, membuat negara Ki aku mendapatkan satu. Raja dewa, aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Yacu tersenyum, dan ketika dia membalik tangannya, ada piring emas di tangannya. Kian bertanya-tanya, apa ini? Ini adalah apa yang aku dapatkan di masa lalu, dan itu disebut Pan Seng Long, aku tidak sepenuhnya memahami panci ini, tetapi aku hanya tahu bahwa, itu berisi nafas udara yang dapat membuat aku lebih kuat, aku akan menjadi lebih kuat, bereinkarnasi, dan aku juga belum menggunakannya, kamu dapat menggunakannya sekarang, setidaknya ketika kamu dalam bahaya, kamu dapat memperoleh lebih banyak kekuatan, dan mungkin kamu dapat membalikkan situasi. Kian menerimanya secara langsung, jangan khawatir, aku di negara Ki, jadi tidak ada orang lain yang mau berkomitmen di negara Ki saya. Yacu mengangguk, dan kemudian sosok itu menghilang langsung dari tahta. Kian menatap tahta, memikirkan kata-kata Yacu, dia tidak bisa tidak memikirkan masa lalu. Pada awalnya, dia hanya seorang anak di suku tersebut. Ketika suku mereka dan suku lain kalah dalam pertempuran, suku itu terpaksa pindah. Banyak orang dewasa pada saat itu mati untuk melindungi mereka, termasuk ayahnya. Pada akhirnya, seluruh suku hanya ada lebih dari 10 dewa sejati, dan ratusan master hukum yang tersisa, dan mereka dipaksa untuk menyerah pada kekuatan yang kuat. Namun, kekuatan yang kuat terus menekan mereka. Dalam menghadapi perang, merekalah yang bergegas ke depan. Dalam waktu normal, mereka pergi ke tambang untuk menambang. Lingkungan tambang sangat keras, dan badai logam sering terjadi, dan jika dewa sejati terlibat dalam badai logam, dia pasti akan mati. Tidak hanya itu, ada lebih dari 10 binatang buas di dekat tingkat kehampaan di tambang, dan mereka selalu merasuki mereka. Saat itu ibunya mati sekali di tangan binatang buas. Dia benci, kekuatan yang kuat itu jelas dapat menghancurkan binatang buas itu, tetapi mereka tidak melakukannya, seolah-olah hidup mereka bukanlah kehidupan. Ibunya meninggal, tetapi dia bahkan tidak bisa dikubur dengan baik, kekuatan yang kuat, menuntut agar mereka terus menggali. Pada saat itu, dia memutuskan untuk melarikan diri. Setelah dewasa, dia telah menjadi ahli hukum, dia sering pergi ke medan perang, tetapi dia tidak bisa meninggalkan medan perang, karena dewa sejati ruang hampa yang menyendiri, mengawasinya. Kemudian, dia melakukan semua yang dia bisa, untuk menyenangkan orang yang berkuasa, melepaskan martabatnya, dan melepaskannya bersama. Saat bertarung, dia berani dan tak kenal takut, berjuang keras untuk membunuh musuh, dan saat menggali, dia juga melakukan yang terbaik. Akhirnya, orang-orang dengan kekuatan itu mulai mengendur dengannya. Akhirnya, setelah pertempuran, dia dikirim untuk membersihkan medan perang, dan kemudian melarikan diri ketika dewa sejati ruang hampa tidak memperhatikannya. Dia melarikan diri dari tempat hantu itu, dan terus melarikan diri selama 10 zaman. Dan pada akhirnya, seorang ahli hukum pun tertidur. Namun saat ketika dia bangun, dia tahu bahwa dia bebas, dan kekuatan itu telah menyerah mengejarnya. Kalau tidak, dengan sarana dewa sejati ruang hampa, bagaimana dia bisa melarikan diri. Kemudian, dia mulai berlatih dengan membabi buta, dan dia ingin membalas dendam, balas dendam pada kekuatan itu, pada orang-orang yang pernah mengalahkan suku mereka. Dia terus menerobos, dan menjadi dewa sejati yang abadi. Dia menemukan suku yang telah mengalahkan sukunya, dan dia menghancurkan suku itu berkeping-keping. Namun, pemimpin suku tersebut dapat melarikan diri. Meskipun dia mengalahkan suku yang telah mengalahkan mereka. Namun, dia masih tidak berani membalas dendam pada kekuatan kuat yang mereka tempati, karena kekuatan itu memiliki tiga dewa sejati yang abadi. Dia tahu bahwa ketika dia berkultivasi ke dewa sejati abadi, itu sudah sangat bertentangan dengan langit, dan akan sulit baginya untuk masuk lagi. Jadi, dengan napas lega, dia menerobos aliran lintas api dingin, salah satu dari delapan belas dewa agung dari benua asal, di mana dia terus mengambil risiko dan memahami jalan air dan api. Pada akhirnya, dia benar-benar mendapatkan warisan raja dewa yang telah jatuh. Dengan warisan itu, kekuatannya meningkat pesat, dia menyadari hukum kekacauan yang lengkap, dan menjadi penguasa kekacauan. Akhirnya, ia berhasil membalas dendam, tiga dewa sejati abadi dari kekuatan yang kuat, dua telah dikalahkan, dan yang satunya lagi dia jadikan sebagai budak jiwanya. Namun, entah kenapa dia dikejar oleh kekuatan yang terdiri dari lima master kekacauan. Kemudian, dia mengetahui bahwa pemimpin suku yang melarikan diri juga telah memperoleh warisan yang menentang surga, tetapi pemimpin suku menyimpan dendam terhadapnya. Dia bergabung dengan kekuatan lima master kekacauan, berbagi warisan dengan mereka, dan mengklaim bahwa sebagai selama dia bisa membunuh Kian, maka dia akan mewariskan warisan kepada mereka. Lima master kekacauan tinggal di alam ini terlalu lama. Sekarang mereka memiliki kesempatan, mereka secara alami akan mengejar, dan membunuh Kian tanpa henti. Namun, Kian melarikan diri dengan beberapa kekuatan suku yang tersisa, dan melarikan diri ke tempat yang sangat terpencil, di mana ia terus berkultivasi, dan akhirnya menjadi raja para dewa, berdasarkan warisan dan usahanya sendiri. Lima master kekacauan mungkin menyesalinya, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Ketika raja dewa marah, mereka semua telah dikalahkan. Wilayah mereka pun jatuh ke tangannya, dan dia mendirikan kerajaan para dewa di tanah ini, kerajaan Ki, dan dia adalah raja dewa Ki pertama. Pemimpin suku juga telah dikalahkan, dan warisannya yang menantang surga juga jatuh ke tangannya. Namun, dia gagal menerima warisan. Kemudian, dia terus mencari pewaris sampai dia menemukan King Luo, mantan jenius Tiada Taraf, jenius Tiada Taraf yang mendapat bantuan warisan, dan akhirnya menjadi raja dewa lain. Kemudian, kekuatannya melampaui dia, dan menjadi raja dewa Ki kedua. Kemudian, Yacu yang bergabung dengan kerajaan Ki, dan melewati tugas gelar kerajaan Ki, dan memperoleh gelar Ki. Selain itu, pada akhirnya, Yacu juga menjadi raja para dewa, dan kekuatannya kemudian lebih kuat dari Kiannya. Ini adalah momen paling kuat dari kerajaan Ki. Tiga raja dewa tidak mau diprovokasi oleh banyak kekuatan. Namun, di dewa besar ke-18, di penangguhan puncak yang mematikan, yang dikenal sebagai tempat kehancuran, dia dikepung oleh lima raja dewa kerajaan Luo, dan akhirnya melarikan diri ke kunci gelap, di mana dia tidak akan pernah bisa keluar. Yaitu lapangan cahaya, pada saat yang sama ketika dia terjebak, reinkarnasi kekuatan sakti dari negara Ki berteriak, Lima orang di negara Luo mengepung saya, dan aku memasuki tanah yang gelap, dan terkunci terang, tetapi aku tidak mati. Setelah itu, reinkarnasi kekuatan sakti juga menghilang. Dengan mengingat masa lalu tersebut, kemudian Kian menghela nafas, negara Ki, hanya aku yang tersisa. Sin Kemudmian kembali ke dalam Menara Bintang. Luo Feng memandang alam semesta raksasa yang hancur, bahkan jika raja sakti kehilangan miniatur alam semesta, dia masih dapat mereinkarnasi miniatur alam semesta. Namun, miniatur alam semesta tidak akan lagi muncul di samudera semesta, tetapi di benua asal. Luo Feng membawa Morosa ke luar alam semesta kecil, dengan diameter 62 miliar tahun cahaya. Luo Feng berkata dengan lembut, Mo Qiyong, sekarang giliran kamu selanjutnya. Pada saat yang sama, di alam semesta kecil dengan diameter 836,2 miliar tahun cahaya, seluruh alam semesta laut, tempat semua dewa sejati terkonsentrasi. Master Kuo, bisakah kita benar-benar berurusan dengan manusia itu? Ucap dewa sejati bertanya dengan hati-hati. Kuo menatap dewa sejati dengan dingin, Master Dewa Raja ditekan dan tidak bisa mengerahkan kekuatan maksimalnya. Dua pengecut Mo Qiyong dan Dior benar-benar tidak berguna, aku bukan pengecut seperti itu, pada awalnya, aku pergi ke reinkarnasi. Di masa lalu, aku telah meninggalkan metode ini, jika digunakan dengan benar, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengalahkan manusia itu. Dewa sejati di bawah sedikit gemetar, dan setelah begitu banyak reinkarnasi, mereka belum pernah mendengar, setengah kalimat dari keberadaan tingkat sakti Kuo, tetapi sekarang mereka telah mengatakan begitu banyak. Namun, jika cara Kuo ini benar-benar memungkinkan, meskipun harga yang harus dibayar sangat besar, itu sangat berharga untuk kepentingan suku. Namun, mereka tidak berpikir terlalu lama, dan Kuo di atasnya tiba-tiba mengubah wajahnya. Mereka semua tahu bahwa manusia dan raja sektor binatang buas ada di luar. Semuanya harus bertarung, bunuh manusia itu. Semua dewa sejati meraung liar, dan kemudian, sesosok besar naik ke langit, dan banyak dewa sejati mengikuti sosok besar itu dengan cermat. Sosok besar itu adalah dewa Kilo. Alasan mengapa mereka tidak melakukannya di alam semesta dewa Raja Yacu adalah, karena mereka membutuhkan banyak waktu untuk berkumpul bersama, dan sekarang seluruh alam semesta tidak dapat diteleportasi, atau yang asli pertempuran Raja Dewa dan Puncak Luwo, seluruh ruang samudera semesta belum sepenuhnya pulih, ditambah dengan fluktuasi master peraturan tertinggi, yang terus-menerus menyapu seluruh samudera semesta, serta seluruh ruang samudera semesta telah diblokir, jadi mereka berkumpul untuk waktu yang lama. Kemudian mereka keluar dari alam semesta kecil, dan melihat menara bintang, dan tiba-tiba, raungan marah terdengar. Luofeng menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh, dan tiba-tiba, sebuah mata besar muncul di atas Dewa Kiluo, dan gelombang kejutan kehendak jatuh langsung pada Dewa Kiluo, dan semua dewa sejati di dalamnya jatuh koma. Pada saat yang sama, bagian bawah menara bintang Luofeng, telah meletus dengan hisapan yang mencengangkan. Tidak, Dewa Sejati yang kehendaknya mencapai tingkat abadi terbangun pada saat terakhir. Namun, dia hanya punya waktu untuk mengeluarkan suara, dan Dewa Kiluo telah ditelan. Di alam semesta kecil, kuwo melihat pemandangan ini dengan dingin, ini benar-benar sampah, tetapi aku tidak memikirkan kinerja yang baik dari kelompok sampah ini. Kemudian setelah itu segera, dia menoleh sedikit untuk melihat lusinan Dewa Sejati di sampingnya, besiaplah. Siap, ucap Dewa Sejati di sebelahnya menjawab. Manusia, sekarang saatnya kamu mati. Kuwo berkata dengan dingin, lakukan. Wajah para Dewa Sejati di samping sangat jelek, tetapi demi kelompok etnis, mereka memutuskan untuk bertarung. Wajah kuwo juga muram, dan dia tidak sepenuhnya yakin bahwa, dia bisa membunuh manusia dan raja sektor binatang buas. Namun, mereka tetap harus bertarung. Pada saat ini, seluruh samudera semesta benar-benar bergetar. Luo Feng tiba-tiba merasakan sedikit bahaya, dan merasa sangat tidak nyaman. Kemudian, tanpa menunggu Morosa dan Sue Kiong menarik kembali benang sutra, dia langsung mengemudikan menara bintang dan mencoba pergi. Seketika itu juga, gelombang fluktuasi keluar, manusia, kamu tidak bisa melarikan diri. Ucapnya meraung. Kemudian, Luo Feng terkejut melihat bahwa alam semesta kecil menghantamnya dengan kecepatan 10 miliar kali kecepatan cahaya. Kemudian Luo Feng berhasil melarikan diri dari alam semesta kecil, hanya untuk menemukan bahwa ada alam semesta kecil di belakangnya. Kali ini, Luo Feng tidak menggunakan menara bintang untuk bersembunyi, dan miniatur alam semesta langsung menyelimuti Luo Feng. Morosa, Sue Kiong, Luo Feng memanggil mereka berdua. Segera, Morosa dan Sue Kiong tidak punya waktu untuk menarik kembali benang sutra, dan segera terhubung ke alam semesta kecil, dan dengan kecepatan menelan Morosa dan Sue Kiong, sumber alam semesta kecil ditelan dalam sekejap. Namun saat ini, Luo Feng baru saja melarikan diri dari alam semesta kecil yang rusak ini, tetapi alam semesta kecil lainnya langsung bertabrakan dengan alam semesta kecil yang rusak ini. Luo Feng menghindar dengan susah payah, tetapi alam semesta kecil lainnya bertabrakan dengannya, Luo Feng tidak bisa mengelak sama sekali, dan alam semesta kecil menyelimuti menara bintang. Morosa dan Sue Kiong segera menggeser target mereka, tetapi ketika Morosa menelan alam semesta kecil ini, alam semesta kecil dengan diameter 43,6 miliar tahun cahaya bertabrakan langsung. Segera, alam semesta kecil tempat Luo Feng berada, langsung menabrak alam semesta kecil Nakuo. Para dewa sejati di samping semuanya bersemangat. Meskipun hanya sesaat, sebagian besar kekuatan sakti mereka dikonsumsi. Namun, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Kuo tersenyum, dewa sejati abadi menerobos ke dalam alam semesta kecilku yang sakti, bukankah dia membiarkanku membantainya? Hahaha, setelah selesai berbicara, Kuo tertawa. Wajah Luo Feng tidak terlalu tampan saat ini. Pada saat ini, dia tidak tahu bagaimana melarikan diri dari alam semesta kecil yang disebut tingkat sakti. Selain itu, menurut catatan dalam warisan Sungai Duang Doop, Bahkan Raja Dewa pun tidak mau untuk memasuki keberadaan yang disebut tingkat sakti di dalam alam semesta kecil. Namun, itu adalah situasi di mana keberadaan tingkat sakti dapat mendatangkan kebaikan sumbernya, dan sekarang kehendak keberadaan tingkat sakti tidak dapat mendatangkan kebaikan sumbernya, Jika tidak, Luo Feng akan langsung terluka ketika dia masuk. Morosa, Sue Kiong, kemarilah. Luo Feng terbang langsung ke kapal makam yang diparkir di Menara Bintang, kalian berdua sangat menyebalkan. Ucap Luo Feng agak marah. Morosa dan Sue Kiong tidak berbicara omong kosong, dan ketika mereka terbang ke perahu makam, mereka langsung mulai menelan sumber alam semesta kecil ini. Pada saat yang sama, Luo Feng juga berteriak, Master peraturan tertinggi, Master peraturan tertinggi. Namun, Master peraturan tertinggi tidak menanggapi, dan Luo Feng berhenti menghubungi. Pada saat ini, Luo Feng merasa bahwa alam semesta kecil tiba-tiba tampak menyusut, tetapi Luo Feng tahu betul bahwa bukan alam semesta kecil yang menyusut, tetapi ruang di sekitarnya. Karena ini adalah alam semesta kecil yang disebut tingkat sakti, dan segala sesuatu di alam semesta kecil ini dikendalikan oleh tingkat sakti. Kecepatan kontraksi ruang dipercepat secara instan, dan tiba-tiba, sebuah lubang hitam terbentuk di ruang angkasa, dan menara bintang berada di tengah lubang hitam. Luo Feng juga merasakan gravitasi kuat yang ditekan di menara bintang. Bahkan Luo Feng, dewa sejati abadi, merasakan gravitasi, jadi gravitasinya sangat kuat. Namun, ini tidak berakhir, selain peningkatan gravitasi, ruang di sekitarnya, yang dipisahkan oleh poros tengah menara bintang, menjadi sangat dingin di dua bagian dan sangat panas di bagian lainnya. Dingin dan panas, yang ekstrim masih mempengaruhi interior melalui hambatan menara bintang dan perahu makam. Luo Feng dan Morosa memikirkan semesta pada saat yang sama, Sue Kiong memikirkan kekosongan, dan sayap Luo Feng mendatangkan kebaikan alam semesta, dan pada saat yang sama, Ding Chen He, harta abadi tingkat dewa yang baru saja dia miliki, diperoleh dari Mo Kiong, juga digunakan. Pada saat yang sama, cahaya sakti juga ditampilkan, mendatangkan kebaikan alam semesta, dan pada saat yang sama mendatangkan kebaikan alam semesta Morosa, dan kekosongan Sue Kiong, tetapi Luo Feng masih terasa dingin dan panas. Puan, ini terlalu menyiksa, Sue Kiong adalah yang terlemah dan tidak tahan lagi. Luo Feng juga sangat cemas, karena di ruang ini, semua aturan telah diubah oleh makhluk sakti, dan sangat sulit untuk terbang di bawah gravitasi seperti itu. Namun, Luo Feng menemukan bahwa ruang di sekitarnya tidak bisa terbang sama sekali, karena keberadaan yang disebut orang sakti, yang telah mengubah aturan ruang di sekitarnya. Apa yang harus aku lakukan? Butuh waktu bagi Morosa dan Sue Kiong untuk melahap asal-usul alam semesta, tetapi dingin dan panas yang ekstrim, akan membekukan atau melelehkan jejak jiwa dari kekuatan sakti di tubuh mereka. Dan ketiganya pun akan jatuh. Meskipun Luo Feng tahu benar bahwa, master peraturan tertinggi harus menyelamatkan mereka, Luo Feng tidak ingin bergantung pada master peraturan tertinggi. Pada saat ini, menara bintang Luo Feng dibelai dengan ringan, dan dia menunjukkan dunia gaib. Namun, dunia gaib belum terbentuk, dan alam semesta belum meningkat. Pada saat ini, energi dunia gaib sebenarnya sama dengan energi dingin dan berapi api yang ekstrim, panas mereka membatalkan satu sama lain, dan mereka banyak melemah dalam sekejap. Luo Feng tidak ragu lagi, dan ketika dia memikirkan alam semesta, dia langsung meningkatkan jumlah emasnya, namun kekuatan gerakan ini terbatas, dan kekuatannya sangat berkurang. Meskipun sebuah celah dipotong ke kekosongan di sekitarnya dalam sekejap, menara bintang masih tidak dapat terbang, karena pengaruh keberadaan tingkat sakti, yang telah mengubah aturan dunia ini. Meskipun kali ini hanya menyebabkan dampak yang sedikit, tetapi, pada saat itu, Luo Feng merasakan gravitasi, kemudian dingin dan panas yang ekstrim surut sekaligus. Luo Feng merasa bahwa ini harus menjadi cara terkuat, dari tingkat sakti ketika tidak dapat mendatangkan kebaikan sumbernya. Jika cara ini rusak, tingkat sakti tidak akan lagi dapat menggunakan cara ini, dalam waktu singkat. Morosa, Sue Kiong, tunggu, jangan memperlambat kecepatan menelan. Seketika itu juga, mata kuwo di ruang sumber juga merah, dia bisa merasakan kehilangan sumbernya, dan kecepatannya sangat cepat bahkan dia tidak tahan. Kamu bajingan, mari kita coba, apakah kamu menelan dengan cepat, atau aku membiarkan kamu semua jatuh dengan cepat. Ucap kuwo dengan marah, Luo Feng menembak dua kali berturut-turut, menggunakan teknik pengumpulan emas, setiap kali lubang dibuka di dalam ruang, tetapi dengan cepat pulih kembali. Luo Feng, yang telah menggunakan pengumpulan emas tiga kali, juga sedikit mengernyit, karena meskipun dia juga berdampak pada ruang ini, itu tidak berdampak banyak secara keseluruhan. Pada saat ini, Luo Feng tiba-tiba menyadari bahwa dingin yang ekstrim, dan panas terik ini tampaknya memiliki semacam aturan, atau dengan kata lain, cara yang hebat. Luo Feng memikirkannya dengan hati-hati. Mungkinkah itu jalan air dan api? Mungkinkah jalan air dan api membatalkan jalan kehancuran, yang terkandung dalam pengumpulan emasku? Pekair Luo Feng. Karena faktanya, Luo Feng juga telah mempelajari cara air dan api. Setelah Luo Feng menerima asal air dan api Jiefenzi, dia juga memberi Luo Feng wawasan yang luar biasa, dan ini justru karena asal usul air dan api, Luo Feng menyentuh jalan api dan air. Namun, karena Luo Feng kemudian menguasai jalan hidup dan mati, jalan air dan api pun menyerah. Namun, Luo Feng masih memiliki beberapa penelitian tentang cara air dan api, pada saat ini, dia menyadari bahwa, itu adalah makhluk sakti yang menggunakan alam semesta kecil, untuk menggunakan cara air dan api, untuk menghadapinya. Dan faktanya juga benar, karena Kuo pernah merenggut nyawa istimewa, yang pandai memahami hukum asal air dan hukum asal api. Kemudian, tubuh itu memiliki pengaruh besar padanya, dan bahkan sebelum dia menjadi dewa sejati, dia sudah memasuki sumber air dan api. Pada akhirnya, mengandalkan sumber air dan api, selangkah demi selangkah menuju keabadian, dan akhirnya menjadi yang paling sakti. Sepertinya begitu, menara bintang terisolasi dari semua serangan fisik, tetapi tidak dapat sepenuhnya mengisolasi jalan. Meskipun perahu makam diubah oleh Sungai Duandong, bahkan jika Sungai Duandong berkuasa, itu hanya dewa sejati yang abadi, benar-benar menolak tidak ada cara untuk disebut orang sakti. Berbicara tentang ini, Luo Feng menghela nafas, dalam analisis terakhir, dia masih lemah, jika tidak, Dao Besar tidak akan pernah menyusuk, ke menara bintang tingkat Raja Dewa sama sekali. Kemudian, Luo Feng menggunakan pengumpulan emas dan lautan pedang lagi, akibatnya, Luo Feng terkejut menemukan bahwa teknik rahasia tingkat ke-19, lautan pedang, runtuh dengan cepat, tetapi Luo Feng menemukan lautan pedang itu. Pedang melemah, sangat kecil. Lautan pedang Luo Feng tidak memasukkan terlalu banyak wawasan Dao, dan hasilnya adalah pelemahannya sangat kecil. Tapi gaya ini sedikit lebih lemah, jika Luo Feng tidak menggunakan penghancuran sumber, untuk membuat gerakan yang lebih kuat, itu tidak akan memiliki efek yang besar. Namun, Luo Feng menghadapi jalan air dan api berkali-kali, dan dia sebenarnya memiliki pemahaman, yang lebih dalam tentang jalan air dan api. Meskipun Luo Feng terkejut, namun dia tidak terlalu terkejut. Bahkan jika dia bertarung dengan orang lain, dia akan mendapatkan sesuatu. Selain itu, lebih mudah bagi makhluk sakti, untuk menyerang secara langsung menggunakan cara air dan api. Puan, aku tidak tahan lagi. Sue Kiong sangat kesakitan, tetapi dia masih harus mengatupkan giginya untuk menelan sumbernya. Kekuatan sektor binatang buah Sue Kiong telah dikonsumsi hampir setengahnya. Setelah dikonsumsi lebih dari setengahnya, itu akan secara langsung mempengaruhi kecepatan menelannya. Morosa juga berkata dengan cemas. Sue Kiong, Morosa, tunggu. Luo Feng menggunakan menara bintang untuk mengumpulkan emas lagi, berapa lama? Morosa berkata, ini masih 3 menit. Dalam 3 menit lagi, sumbernya akan ditelan sampai ke titik, di mana tingkat sakti tidak dapat memahaminya. Semakin sedikit sumber alam semesta kecil, semakin buruk pemilik alam semesta kecil. Ketika sumbernya terlalu kecil, pemilik alam semesta kecil tidak akan dapat mengendalikan semua yang ada di alam semesta kecil. Namun, paru pertama ini berlaku untuk dewa sejati abadi dan di bawahnya. Hati dewa sejati di master kekacauan yang disebut sakti, telah berevolusi menjadi ruang kacau, dan ruang kacau dapat langsung terhubung ke asal mula alam semesta kecil. Oleh karena itu, selama ruang kacau digunakan, orang sakti itu dapat langsung memandu sangat sedikit asal, dan penguasaannya tidak akan buruk. Namun, jika sumbernya terlalu kecil, ruang kacau tidak akan bisa merasakannya. Kemudian, keberadaan sakti tidak akan mampu mengendalikan alam semesta kecil. Namun, tingkat itu jauh lebih rendah daripada tingkat dewa sejati yang abadi, dan tidak bisa mengendalikan alam semesta kecil. Tunggu aku sebentar lagi, kata Luo Feng lagi. Selanjutnya, Luo Feng tidak lagi ragu-ragu, dan melangkah langsung ke ruang warisan di dalam kapal makam, ruang ini cukup stabil dan benar-benar menahan erosi jalan luar. Namun, ruang warisan ini hanya bisa dimasuki oleh pewaris, sehingga Morosa dan Suekiong tidak bisa masuk. Kemudian saat itu juga, Luo Feng merasakan jalan air dan api dengan hati-hati, dia memutuskan untuk membuat teknik pedang tingkat ke-20 dengan cara air dan api. Ini terlalu sulit, karena Luo Feng baru memulai dengan jalan air dan api. Apalagi energi utama Luo Feng dihususkan untuk jalan hidup dan mati. Umumnya, orang kuat tidak berani mempelajari dua cara. Akhirnya terjebak dalam tingkat abadi. Namun, Luo Feng hanya bisa memilih jalan ini sekarang, karena dia tahu bahwa jalan air dan api pasti tidak akan menolak metode rahasia jalan air dan api, dan bahkan akan diberkati. Luo Feng, yang telah merasakan jalan air dan api di sekelilingnya untuk waktu yang lama, tiba-tiba, satu mata menembakkan cahaya biru, mata lainnya menembakkan cahaya merah, dan pedang bayangan darah di tangannya dengan lembut melambai, menggambar busur yang indah, busur itu, selembut air, sekali lagi sepanas api. Pada saat ini, ruang di dalam ruang warisan memiliki sayatan yang indah, dan memancarkan cahaya biru dan merah. Luo Feng sangat puas dengan pedang ini, tetapi Luo Feng merasa bahwa pedang ini hanya mencapai peringkat ke-16, dan itu adalah peringkat abadi yang dicapai dengan mengandalkan pedang bayangan darah. Tapi itu sudah cukup bagus, bagaimanapun juga, Luo Feng tidak mengikuti jalur api dan air. Selanjutnya, Luo Feng terus menciptakan teknik pedang baru, di bawah percepatan ruang warisan 10.000 kali ruang. Akhirnya, 3 jam setelah Luo Feng berada di ruang warisan, Luo Feng menciptakan teknik rahasia tingkat 19 cahaya ungu, dengan mengandalkan pedang bayangan darah. Segera, Luo Feng tidak lagi ragu-ragu, dan langsung menggunakan menara bintang untuk melakukan gerakan terkuat dari jalan air dan api milik Luo Feng. Kemudian Luo Feng terkejut menemukan bahwa begitu cahaya ungu muncul, aliran air di sekitarnya dan api adalah semua berkah, memanfaatkan menara bintang ini ditampilkan, dan cahaya ungu, yang hanya urutan ke-18, naik langsung ke urutan ke-19, dan kemudian setelah berkat alam semesta, kekuatan ini cahaya ungu secara langsung sebanding dengan jinju terkuat, atau cahaya ungu pedang bayangan darah, ketika dilemparkan, itu adalah urutan ke-19, dan menara bintang adalah urutan ke-18. Tidak, teriak Kuo langsung, karena dia tahu metodenya telah dibobol. Bagaimana dia menunjukkan jalan air dan api yang begitu kuat? Kuo masih tidak percaya, dua sampah Mokiong dengan jelas mengatakan bahwa, manusia dan dewa sejati yang abadi semuanya memahami jalan kehancuran. Ada juga yang abadi, dewa sejati yang pandai cara air dan api di menara. Dia jelas tidak berpikir bahwa ini dilakukan oleh manusia, karena dia tahu betul bahwa manusia memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalan kehancuran. Jika cara air dan api juga begitu kuat, meskipun tidak disarankan untuk melakukannya, maka dia terlalu jenius. Tapi dia jelas tidak akan percaya bahwa, manusia diciptakan dalam waktu singkat, dengan memahami cara air dan api, karena dia belum pernah mendengar situasi seperti itu. Jika ada orang seperti itu, itu pasti kekuatan yang tak terhitung banyaknya, perubahan besar yang mereka semua perjuangkan. Luo Feng juga sedikit bersemangat, ketika dia melihat bahwa ruang di sekitarnya telah kembali normal. Namun, aturan keberadaan orang sakti masih ada, dan ruang ini masih tidak dapat terbang, Luo Feng tersenyum sedikit dan meninggalkan ruang warisan. Tuan sangat perkasa, ucap Morosa dan Sue Kiong berteriak riang, ke arah Luo Feng. Morosa, Sue Kiong, apa kalian baik-baik saja? Ucap Luo Feng yang juga bertanya sambil tersenyum. Tidak masalah, setidaknya kecepatan menelan tidak akan terpengaruh. Kata Morosa sambil tersenyum. Sue Kiong juga berkata, jika itu satu menit lebih lambat, kekuatan sektor binatang buas aku hanya sekitar 30%, dan kecepatan menelan aku akan sangat terpengaruh pada waktu itu. Luo Feng berkata dengan lembut, karena kita telah memecahkan metode berharga ini, maka yang sial berikutnya adalah lawan kita. Selanjutnya, tidak ada lagi sarana untuk keberadaan tingkat sakti, dan segera asal mula alam semesta kecil yang besar, sepenuhnya ditelan oleh Morosa dan Sue Kiong. Kemudian setelah itu, Luo Feng mengendarai menara bintang, dan datang ke alam semesta asli. Tiba-tiba, Luo Feng melihat lusinan dewa sejati di tempat asalnya. Orang luar, aku bertarung denganmu. Dewa sejati menyerbu langsung ke menara bintang dengan kekuatan sakti yang menyala. Si Mao, jangan impulsif. Sebuah suara datang dari dewa sejati di belakang. Dewa sejati, yang terbakar dengan kekuatan sakti, segera berhenti. Lufa, apakah menurutmu kita masih bisa bertahan? Dewa sejati si Mao menoleh dan meraung. Si Mao, tenanglah, bahkan jika kita semua pergi dan bertarung dengannya, kita tidak akan bisa menyakitinya. Dewa sejati lainnya berkata, Si Mao mendengar orang kuat itu berbicara, lalu mundur. Yang mulia dewa sejati abadi, aku adalah dewa sejati nomor satu di samudera semesta kita. Nama aku Dong Song, dewa sejati kedua yang mengecilkan hati si Mao berkata, Yang mulia sekarang ingin membunuh klan kami tanpa usaha, tapi aku mohon Yang mulia untuk membiarkan klan aku menjaga garis, dan aku ingin memberi tahu Yang mulia, kesempatan paling penting di alam semesta saya. Oh, aku tidak tahu apa peluangnya, tanya Luo Feng, Yang mulia lepaskan garis keturunanku, aku akan berkata pada diriku sendiri. Na Dong Song tidak menghindar, awalnya aku bermaksud untuk melepaskan alam semesta kecil, tetapi lebih baik bagimu untuk masuk dan berbicara. Kemudian Luo Feng langsung menggunakan menara bintang untuk menelan semuanya. Mendengar itu, Luo Feng melihat bahwa tempat mereka berdiri, sebenarnya adalah peta bintang yang sangat besar. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini, terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe akur channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.